Halo guys, selamat datang di channel gue Yves di game Warthodox Ragnarok hari ini kita akan melanjutkan lagi petualan kita di map Ragnarok ini di episode kemarin kita berhasil mendapatkan Reaper itu dia, Reaper yang unik kah? atau emang namanya unik intinya kita berhasil mendapatkan Reaper dan itu lumayan OP karena kita berhasil mengalahkan RGIGAX yang Fire dan juga kita mengevolusi yang namanya Dodo Wyvern dan juga Griffin Griffin Prime kalau Griffin Prime menurut gue agak kurang itu kalau di awal-awal mungkin lumayan tapi kalau untuk sekarang kayaknya enggak dan dia udah dikasih nama oh ya gue udah naruh semua di sini jadi dia Dino-Dino yang ada di luar semua udah tator di sini kenapa? karena kemarin FPS-nya drop dong entah entah karena kebanyakan kah? atau gimana? pokoknya FPS-nya drop jadi gue masukin lagi ya sekarang udah agak aman oke kemarin di live streaming gue berhasil farming yang namanya ini dia armor armor manticorn full set ini full set dan efeknya lumayan GG dia bisa nge-regen HP kalau di sini kalau di sini enggak terlalu kelihatan tapi kalau di buku kelihatan banget ini dia manticorn set ini dia ini set bonus grid greatly increase all player atau Dino stamp ini apa HP regen fortitude crafting oksigen ini yang paling penting HP regen sama fortitude ini yang penting tapi tapi yang paling bagus tetap koruptor armor ini ini kita gacha harus gacha tapi ini dapetin ya apa dibutuhin untuk gacha itu butuhnya corruption stone dan itu kita masih sedikit sedikit banget masih sedikit gue cari satu setengah mati boro-boro kita gacha armor gue membuat pure stone virus tonanya masih belum bisa nih tuh gue nyari sisanya masih belum dapet ya pokoknya itulah oke tujuan gue hari ini gue pengen akhirnya gue akan mendapatkan pikmi baru jadi ya pikminya namanya pikmi rodan pikmi rodan dibutuhin itu rodan herd apakah cuma butuh rodan herd doang untuk mendapatkan pikmi rodan ini gue penasaran pengen coba itu udah ada rodan herd sekarang di live stream gue udah farming nih rodan herd katanya rodan herd use obtain pikmi rodan di transmute lain belum tau nih konsepnya kayak gimana di train-train ini tapi ya kita akan coba oh iya dan gue juga mendapatkan banyak hal nih ancient-ancient tuh banyak banget ntar kalau ada waktu gue akan review satu-satu gue penasaran nih ini sama ini ini juga sih dragon ancient prime dragon ice wow ini juga ancient golem ini pasti tanky nih tanker banget harusnya oke langsung aja menuju tujuan betulnya pas gue panggil train-train ini apakah kita akan langsung battle gitu aduh ada griffen prime ya ntar gue panggil ini dia unique reaper oke ini dia gue mau dapetin pikmi please pikmi pikmi ini dia transport pikmi eh bentar gue belum ambil jantung rodan enggak kita cek dulu apa yang dibutuhin rodan herd oke butuh rodan herd ntar gue balik dulu dulu jangan bilang kita harus ngelawan dulu nih ngelawan sesuatu langsung dapet kan tolong lah oh langsung dapet oh nice 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 iyo ini apa dino v with dino vt choose x hah how kita dapet 2 ntar dino vt choose x itu kan kalau gak salah ntar ada kan di bagian xx itu di bagian sini oh enggak 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 pikir ada disini sama mamot rex giga sama rodan doang uber apa uber ya itu nanti kita akan review lagi mantap berarti kita berhasil mendapatkan pikmi rodan ayo balik brother oke ini dia saatnya kamu istirahat adue terima kasih udah menemani aku selama ini kamu sangat gigi sekali oke langsung aja hop yoo ini harus evolusi dulu kan atau gimana karena masih masih bentuk pikmi belum ada buff apa-apa oh enggak pikmi varian dia dapet 20% damage dan defense kalau gak naik dino apa buffnya akan kelihatan oh iya kelihatan tuh 20% increase damage defense sama stun regen oh stun tuh stamina oke betul regennya kayak gimana lumayan cepat lumayan cepat dari armor armor regen ya boleh oke dengan adanya pikmi rodan ini kita bisa yang namanya ngetaming rodan prime tapi itu kayaknya akan sangat sulit jadi gue akan coba-coba kalau gak salah masih ada satu deh prime rodan tuh anjirnya sih ice dragon sampai 10 parah banget ah gak ada dong oh ada deh kalau gak salah kita lihat ya apakah bisa di timing tapi yang dibutuhin kalau gak salah kita butuhin namanya fat fat nih fat jangan blueprint nih fat terus nuke kita butuh nuke ini dia nuke aduh berat batin nih eh kita menuju apex rodan oke itu dia aku ingin tahu sekarang bisa di torpor lah gak bisa nyer apa apa gue harus ini dulu ya oke ada dia torpornya ternyata tapi harus dekat banget gue harus dekat banget gue bisa sampai buffnya si pikmi ini ada ntar torpornya muncul tapi masalahnya si fatman ini gue pikir rudalnya kayak gimana gitu cepat gitu larinya ternyata lambatnya minta ampun jadi entah lah ya kita lihat dulu apa yang dibutuhin sih untuk itu oke cara timingnya tuh sebenarnya gampang kita tinggal nge apa terangkul dia untuk apa pingsanin terus kita masukin satu prime dragon herd gue ada prime dragon herd tinggal korbanin aja udah ntar dia akan konsum dan jatuhin telur gampang sih cuma mana caranya gojek gojek jadi gue pulang mau bikin bikin yang namanya prime dragon herd kalau gak salah gue ada prime dragon dia prime dragon ada 2 tinggal kita summon ya flash wow gue punya punya dragon prime pertama nih guys di kamu harus dikorbanin guys sebelum dikorbanin gue mau tau nih ada meslek kayak gimana klik kanan gak bisa sih oh seperti biasa naga tuh kalau ngebakar areanya luas banget oke kita ambil sacrifice potion satu kalau gak salah tekan X ya eh tekan X mohon maaf kamu kan aku korbanin eh jangan kabur kamu cuma jadi korban sementara kok karena item di dalam akan sangat dibutuhin habis itu tekan X ya X nooo oh dapet nih token token untuk ngesummon mega mega dino kita butuh banyak batran kalau gak salah eh gue kayaknya belum ada mana tuh prime dragon heart nah ini dia use to obtain ancient prime dragon gue udah ada sih ancient prime dragon tuh ini tuh jadi gak usah jadi kita pake untuk tem butuh satu doang kan tulisannya satu sih you will place satu prime dragon heart kan yang gak tau sih ini kita bisa teming atau tidak ini kasur gue motor 3 terus teleport teleport di luarnya oke ini dia di daerah sana anjir oke gak bisa ya hmm oh astaga ternyata kita predik predik time kena dong what oh gue paham sekarang konsepnya gimana dia ternyata konsepnya tuh kayak kayak rudal gitu ini yang kenapa di dasar laut kayak kayak bom nuklir gitu konsepnya dan damage lumayan sakit banget parah roket ini ini dia dragon prime heart mana oh ini telurnya oh ini seorang nih gue terbang soalnya baju gue hancur oke begitu caranya aduh tadi gara-gara gue coba berulang-ulang kali gue gak rekam aduh ntar gue kalau ada satu lagi gue rekam lagi ayo cuma predik predik am doang disini din 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 peluru gue udah mau habis aduh kenapa gue telat record kambing kambing gue gak nyangka akan kena dong ano saya peluru gerakannya lambat banget gitu gue udah putus asa padahal tapi ya kita akan dapet prime rodan gue mau tau deh dia mecek gimana berani mirip kayak wyvern kai sih ada sedalnya nih gue mau cari yang paling tertinggi ini sedalnya gue mau naikin armor armornya oh cuma sampai segini eh tidak apa-apa ada dia terus drop oke oke wow wow daranya udah 87 k tinggi banget kita imprint terus kita taruh saddle saddle gigi kayak dia saddle ride dia dia dapet buff pick me juga nih terus kita kasih max heart siapa kau 44 ribu tuh kenapa gue belum naikin level ini satu satu M gitu wow daranya satu M damage nya 10 ribu speednya lumayan cepat kelihan kanan apa ini klik kanan X wancir what area kucit ini gara-gara gue pake pigmerodan lagi gue pengen tau klik kanan apa apa ini klik kanan tapi yang brutal ini di sini padi itu apa tuh kayak pecon anjar wah ini fix nih ntar malam kita akan berburu mega oke ini dia rodan has C NX attack 75% immune fire anjir oke saatnya pembantaian gue pengen bantai tadi malam prime dragon gue gak tau ini bisa bisa lawan atau tidak yang 10 nih ini buffnya udah terlalu tinggi bisa gak ya kalahin karena sih bisa aduh apa yang disuri apa yang dicuri ntar apa yang dicuri spyglass ya kenapa lama-lama banyak bat musuh ngeselin ya gini ah yaudah bikin spyglass lagi untung bukan benda-benda lain yang dicuri kalau ini yang dicuri ngamuk sumpah kita menuju ke gurun masir kanan oke ini dia rodan makan kalian pertama aku buff dulu buff c oke terus buff makanan ini brutal sih cuma yaudah pertama buff heal aku dapet mamut 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 x wah dapet dong aduh durasinya kayaknya kepanjangan jadi kita gak akan bisa nge-review satu-satu anjir anjir lihat itu bisa bisa nama darah tuh bisa nama darah kayak daripada dragon kok pengen bunuh mega mega dino ini mega t-rex boleh lah ya minta bantai ayo mega t-rex mau aku bantai dia di bawah sini kena gak ya gak kena anjir kena atau damage gak kerasa gitu kalau lihat dari damage kena sih 20 20 31 kena sih cuma darahnya tebal banget sumpah nah oh mati uh akhirnya dapet dapet nih satu gue putus satu lagi fix gue putus satu lagi putus satu lagi langsung kelar jadi gue bunuh mega lagi tapi entah kenapa ya kok darahnya kayak khusus gitu tadi gara-gara hoki damage-nya dia gak masuk ke kita silangkan damage kita ke dia lemah apa karena fire ya t-rex itu jadi t-rex itu harus lawan selain fire makanya damage-nya kita gak terlalu sakit bisa jadi sih tapi karena gue penasaran last gue pengen lawan t-rex di tempat terbuka kalau mati tidak apa-apa kalau tempat terbuka damage gue lebih merasa lagi gak tuh yang api kayaknya gak mempan-mumpan banget nih iya kayaknya lawan ke api itu gak akan sakit Rodan tapi gue mau coba ntar makanan dulu ada mega hell office dong gak bisa gak bisa gak bisa bro eh kena 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 oh parah sih ada mega hell office oke let's go ayo dah ayo dah ayo dah mana keluar untuk rocok-rocok muha mati kau ini ptm mega ptcus boleh lah sekalian kayaknya bro eh buku ah dia ice ya dia ice bro mati kau ada hell office wah ada dire bear prime makin banyak ini yang kita akan review oh udah 5 dadah balik-balik intinya apa ya GG nih Rodan wah hoki aduh sayang banget gak kerekam tadi gue pikir karena lama jadi gak direkam 2000 years later oke udah rapih wah lama juga rapi-rapihin ini gue belum buka ah ini lupa yaudah oke karena kita udah punya 5 gue pengen langsung saja kita udah punya 5 ini kalau gak salah kita harus naik si ini si perox terus taruh di inventory ya nah habis itu tekan X tulisannya kayak dapet 2 padahal ini ya pure jadi gimana efek pure apakah masuk juga kah tuh kalian oh cuma tambahan oke untung untung ya untung gue ada 1 gue ada 1 jadi aman 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 taruh gimana nih kalau gitu ini biar buffnya double gitu ya double gak ya oh iya oh iya double tuh 60% increase death tambahan 55% apa death increase dan 10% damage increase wow oke guys thank you udah menonton hari ini kita berhasil mendapatkan rodan yang lumayan GG GG parah sama pikminya pikminya dan juga kita berhasil mengalahkan megadino akhirnya megadino sekarang bisa dikalahin ya harus main menghindar menghindar lah kalau mau menghindar dari serangannya kalau pakai dino terbang malah gampang jadi masih bisa hari ini gue gak bisa review satu-satu si ini si ancient ancient sama ini ya dino pita nanti di live deh kalian tinggal join aja lah jika kalian suka kalian bisa menekan tombol like dan juga subscribe-nya gue Yves sampai jumpa lagi di next video bye-bye bye Sub indo by broth3rmax